Dengarkan baik-baik kata-kata saya ini, saya yakin dengan manajemen yang baik, dengan pendidikan yang baik, dengan adat budaya yang baik, dengan iman yang baik, saya pastikan orang bayang tidak akan menjadi sungguh terbelakang. Manusia tanpa adat, tanpa budaya, tanpa tradisi, ibarat pohon tanpa akar. Ketujut, sama dengan iman, iman tanpa kekuatan saja, sia-sia. Akhir-akhir ini saya lihat di Indonesia, orang saling menjemohkan, saling menjatuhkan, saling hantam-hantam, saling mengindah, Apakah itu tradisi kita orang Indonesia? Bukan. Karena kita sudah jauh meninggalkan adat budaya kita sendiri. Bahkan pelajaran E4 itu sudah lama hilang. Belum tidak? Kita sebagai warga negara yang baik, dan kita sebagai suku yang baik, kita diajarkan atak ramah, diajarkan bagaimana menghargai orang lain. Kita ini negara yang luas, banyak suku-suku, banyak pulau-pulau, dan kita bersatu menjadi Indonesia. Karena berkat perjuangan orang-orang yang telah mendahui kita, yaitu para leluhur yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita sebagai warga negara yang baik harus bangga dengan identitas kita, bangga dengan jati diri kita, bangga dengan adat budaya tradisinya kita masing-masing. Tapi, di akhir-akhir ini, orang-orang kita sudah banyak meninggalkan adat budaya tradisinya masing-masing. Kita sebagai orang-orang kita, kita sebagai orang-orang yakin bahwa selain kita, ada orang-orang tua kita yang telah manduhului kita. Yaitu para leluhur, banyak orang bilang, kenapa harus repot-repot kursinya? Saya pernah menjawab bahasa saya, kalau tidak ada yang gunung, tidak mungkin ada yang ini. Kalau tidak ada kampung, tidak mungkin ada kota. Kalau tidak ada leluhur, apa mungkin kita ada? Hari-hari ini juga saya membahas itu dengan Uskub Agustinus, Bupu Antianak. Bagaimana kita orang daya harus mampu berdaya saing. Harus mampu mempertahankan adat budaya tradisi kita yang leluhur. Supaya tatanan sosial kita, tatanan kehidupan kita, tatanan pernegara kita, itu lebih baik depannya. Karena orang-orang yang meninggalkan adat, yang meninggalkan budaya ini, meninggalkan tradisi ini, mereka tatanan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Pada orang-orang yang telah melahirkan mereka, orang-orang yang telah mengajari mereka, akan menganggap mereka sudah mati. Itu apa diruswati? Karena sudah zaman milenial kemajus. Kita diajarkan untuk menghargai orang-orang tua kita. Leluhur itu apakah orang tua atau hatu? Orang tua kita. Wajib kita berdoa untuk para leluhur yang telah menjahuli kita. Dan saya sebagai seorang katolik, di bulan sebelas ada doa-roa. Dan saya wajib doakan para leluhur saya. Kita WBR diajarkan untuk menghargai orang-orang kita, mengangkat adat tradisi kita, bergotong royong, bahu-membahu, supaya di kehidupan kita yang kedepannya kita lebih baik. Karena tanpa persatuan, kita tidak bisa apa-apa. Akhir-akhir ini, saya juga banyak berdiskusi dengan pemerintah pusat. Bagaimana anak-anak ayah yang di pedalaman itu lebih diperhatikan? Pertama jalan, istri, internet, dan anak-anak ayah yang berpulang masuk ke polisian, dan tep. Sudah lebih 300 orang yang saya bantu untuk menjadi polisi. Tapi ini belum cukup. Karena masih banyak anak-anak kaya yang terus-terus lahir dan terus ada. Dan kita harus mempersiapkan diri supaya orang kita tetap sehat. Kita harus mampu berdaya saing dengan sungguh-sungguh yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Supaya daya tidak dipandang tebalan mata karena kurangnya sumber daya manusia. Karena sumber daya alam kita tidak kekurangan. Sumber daya manusia kita harus kita tingkatkan supaya kita mampu berdaya saing dengan sungguh-sungguh yang ada di Nusantara ini. Oleh sekarang, ayo kita bangun daya ini dengan berada, dengan beragama, dengan berpendidikan. Supaya terjadilah daya hebat, daya maju, daya cerdas, dan daya harus menjadi tuang di tanahnya sendiri. Tujuh? Tujuh! Mari dalam pusat tuang, jangan saling merendahkan. Jangan saling menjelitkan. Jangan saling menjatuhkan. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuang. Jadi berbuatlah yang baik agar kelahan di kehidupan kita yang ke depan. Anak-anak kita tumbuh dengan baik kelahan. Kalau kita menabur kejahatan, lelaki yang kita tuai pun kejahatan. Apapun. Berbaiki diri kita, ayo kita orang daya mulai sekarang kita menabur. Mempunyai manajemen yang baik Supaya kita tidak hidup miskin. Jangan lagi bergoyak-goyak. Jangan lagi mabuk. Jangan lagi serikai kurang. Bangun ekonomi kita supaya kita tidak gerendahkan orang. Supaya kita mampu mendidik anak-anak kita Pendidikan kekencang yang lebih tinggi. Supaya kita mampu membeli motor, membuat rumah tanpa menjual tanah. Menabur dari sekarang. Dari hal-hal yang kecil mulai dari 30 ribu dan menabur. Dikalikan satu bulan sudah 900 ribu. Dikalikan satu tahun sudah 10.400.000. Dikalikan lima tahun sudah 64.000.000. Apa yang kita tidak bisa buat dengan hal-hal yang kecil? Kalau hal-hal yang kecil saja tidak pernah kita buat untuk apa kita memikirkan hal-hal yang besar? Hal-hal yang kecil aja kita. Mulai dari sekarang dari hal-hal yang kecil kita bangun dari diri kita dari pasar kita dari rumah naga kita anak jemen yang baik. Tidak perlu menantau jauh-jauh. Rejeki ada di tempat kita. Dengarkan baik-baik katakan-kata saya ini saya yakin dengan manajemen yang baik dengan pendidikan yang baik dengan adat budaya yang baik dengan iman yang baik saya pastikan orang daya tidak akan menjadi sungguh terbang. Terima kasih. Semoga anak-anak daya yang lahir di tempatan cintang ini khusus di desa yang paru hehat runtuh petua berjeki kaya-raya pintar semuanya. Amin. Jumlah memberkati. Ya terima kasih kepada pengalaman penggila yang sudah memberikan masukan yang sangat baik sekali kepada kita khususnya daya. Setelah penyampaian kata dari pengalaman penggila mungkin selesai sudah rangkaian kramah-kramah kita diguar ini dan di setelah acara ini semua pasukan yang hadir diarahkan ke lokasi kramah kepada orang-orang mengarahkan kramah-kramah semua ya. Aku kata juga dengan